Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Wodiratim Harani Dari belakang di sini Saya disini akan membawakan Materi tentang pendidikan keluarga negaraan Terkhususnya tentang materi ancaman Teman-teman, pada materi kali ini Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama Yang pertama, penertian dari ancaman Dan yang kedua adalah Pembagian dari ancaman itu sendiri Baik, apa sih ancaman itu teman-teman? Jadi, ancaman adalah Setiap usaha dan kegiatan Baik dari dalam negeri maupun luar negeri Yang dinilai dapat membahayakan Kedaulatan negara, keunturan milaian negara Dan keselamatan dikenal bahwa Nah, teman-teman Untuk pembagian ancaman Terbagi menjadi dua Yang pertama, ancaman militer Dan yang kedua adalah ancaman non-militer Apa sih bedanya ancaman militer Dan ancaman non-militer itu teman-teman? Ancaman militer adalah Ancaman yang menggunakan kekuatan senjata Yang terorganisasi Dan mampu membahayakan kedaulatan negara Keuntuhan wilayah negara dan keselamatan dikenal bahwa Sedangkan ancaman militer adalah Ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata Tetapi apabila dibiarkan Maka dapat membahayakan kedaulatan negara Keuntuhan wilayah negara dan keselamatan dikenal bahwa Nah, ada pun contoh dari ancaman militer Seperti Agresi atau infansi Pelangkaran wilayah Sabotase Spionase Perang saudara Aksi teror Dan pemberontakan senjata Sedangkan contoh dari ancaman non-militer Seperti Korupsi Konflik sara Kejahatan lintas negara Perusahaan lingkungan Gaya hidup materialistis dan individualistis Penyakit menular Dan perdagangan narkotika Serta obat-obatan terlarang lainnya Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh